Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan korban yang hanyut di Sungai Bodri di Dusun Malang Sari, Desa Bidodo Wetan. Tim Sargabungan berhasil menemukan korban yang hanyut di Sungai Bodri bernama Dimas Andi Setiawan, umur 17 tahun. Warga Dusun Malang Sari, Desa Bidodo Wetan, Kecamatan Patbun pada Kamis 25 Juni 2020 sekitar pukul 12.55 siang. Korban ditemukan sekitar 20 meter dari tempat kejadian setelah tim melakukan penyiciran sungai selama dua hari, mulai titik kejadian hingga muara sungai. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kendal Sigit Sulistio mengatakan bahwa menurut saksi atas nama Hadi Susilo umur 22 tahun yang merupakan teman korban, ia bersama delapan orang temannya berniat ke sungai untuk memancing ikan. Namun saat tiba di lokasi, mereka tidak memiliki upan sehingga korban bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk berenang dan bermain air. Namun naas saat berenang ke tengah sungai, tiba-tiba korban terseret arus dan tenggelam. Kemudian saksi melaporkan kepada perangkat desa setempat, diketahui kedalaman sungai sekitar 3 meter. Kooperasi pencarian yang dilakukan oleh tim besar gabungan pada hari pertama dihentikan pada pukul 17.30 WIB karena kondisi gelap. Pencarian dilanjutkan kembali pada esok harinya mulai pukul 8 pagi. Tim berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal di lokasi dekat kejadian. Koordinator lapangan BBBD Kendal, Khairul Uda mengatakan pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai menggunakan 3 perahu karet dan 1 perahu milik warga. Tim yang ikut melakukan pencarian yaitu dari BBBD Kendal, Basar Nasian, Sar Semarang, Sar Dajateng, Polairut Polres Kendal, Ubaloka Kendal, Tagiana, Polsek Patebon, dan Koramil Patebon. Juga dibantu MDMC, UKSK 378 Undip, Lajisnu NU Kendal, KPK Kendal, Rapi Kendal, Perangkat Desa, dan Warga Setempat. Setelah dilakukan evakuasi, korban langsung dibawa ke rumah Duga. Reporter RTTV melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!